Bagaimana rasanya menjadi seorang ibu untuk pertama kalinya? Yang pertama adalah memberi makan. Melihat ke sungai, ikan itu melompat keluar dari air. Induk beruang menganggap ini sederhana. Maka induk beruang melompat ke dalam air dan menangkap seekor ikan. Tak disangka, ikan itu muncul dan memakan dua anaknya. Ternyata anak-anaknya masih terlalu muda untuk makan ikan. Bayi serigala itu berteriak dan menangis. Induk beruang mengeluarkan semangkuk buah yang dihancurkan, dan anaknya masih memakannya. Tapi briar mencengkeram perutnya yang bundar dan jatuh ke tanah. Bramble juga kenyang sampai muntah. Suatu hari, anaknya ingin makan madu. Induk beruang memanjat pohon, menghancurkan seluruh sarang lebah. Lempar tepat di depan keduanya. Bayi beruang disengat lebah dan wajahnya bengkak. Tapi revolusi anak beruang ibu baru saja dimulai. Saat mandi, rendam seluruh anak di dalam air. Briar pingsan. Bramble memuntahkan bayi ikan. Pergi tidur tidak tenang. Pertama, dorong bayi ke tempat tidur. Sangat sulit untuk tertidur. Tetapi induk beruang berbalik lagi. Memaksa anaknya di bawah perutnya. Lihat ibu monyet dan bayi monyet bermain bersama dengan gembira. Induk beruang mengikutinya dengan senyum kaku. Anak beruang ketakutan setengah mati. Secara umum, induk beruang hampir melakukan semua kesalahan yang sering dilakukan ibu baru. Tapi menjadi ibu ini, sulit untuk memiliki kurikulum yang lengkap. Hingga suatu hari, si anak berebut mainan dengan si anak. Saat ini, induk serigala datang dan menakuti anaknya. Tanpa diduga, pada saat ini, sosok yang lebih besar muncul di belakangnya. Induk serigala merasa itu tidak baik, jadi dia membawa anak-anaknya melarikan diri. Bayi beruang juga memenangkan mainan itu. Induk beruang tidak terlalu bisa diandalkan, tetapi perasaan memiliki seorang ibu itu luar biasa. Bayi beruang tumbuh hari demi hari, ibu beruang juga secara bertahap belajar bagaimana menjadi ibu yang lebih baik. Induk beruang mengerti bahwa ketika anaknya membutuhkannya, dia akan melindungi anaknya. Itu harus menggunakan senyuman untuk menanggapi anak-anaknya. Di malam hari hujan dan guntur, induk beruang juga mengerti bahwa dia harus menggendong anaknya yang gemetaran. Saat anaknya menyentuh hidung induknya, ia mengeluarkan suara puas. Saat ini, hatiku juga luluh bersama hati ibu beruang. Saya percaya bahwa semua ibu yang baru pertama kali merasakan hal yang sama. Meskipun Anda telah mempelajari pengetahuan dengan sangat baik. Tetapi ketika datang kelatihan, masih sulit untuk menghindari rasa malu. Terkadang membuat anak menangis atau saat sakit akan sering menyalahkan dirinya sendiri. Bahkan meragukan diriku sendiri. Episode mana yang ingin memberitahu semua ibu baru itu? Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Tidak perlu terlalu banyak tekanan. Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Karena kita semua adalah ibu pertama kali. Pada akhirnya, semua kesulitan dan kesulitan akan terobati oleh tawa Anda. Harus diakui bahwa kru Buny Beer sangat kuat. Menghidupkan detail ibu ini dengan cara yang realistis. Singkatnya, Buny Beer, kamu juga tahu ibu. Kemana perginya ibu Bramble dan Briar? Ini adalah pertanyaan yang belum terjawab dalam seri Buny Beer. Dalam ingatan kedua bersaudara itu, sang ibu adalah beruang coklat yang lembut. Ibu berkata Bramble adalah bintangnya, Briar adalah bulannya. Ibu adalah batu yang bersinar. Ia akan selalu melindungimu. Tapi suatu hari, hutan itu terbakar hebat. Mama. Bramble, apakah ibu kita akan kembali lagi? Sejak saat itu, induk beruang tidak muncul lagi. Bramble menjadi dewasa dalam semalam. Merawat Briar. Waktu berlalu, kedua bersaudara itu telah dewasa. Tapi kenangan ibunya masih dalam. Briar naif, hanya menunggu kepulangan ibunya. Tapi yang ingin diketahui Bramble adalah sesuatu yang dia pikirkan selama bertahun-tahun. Tahun itu. Mengapa ibu meninggalkan kita? Musim semi ini, induk beruang kembali. Tubuhnya tidak berubah tetapi sang ibu mengenakan baju besi di tubuhnya, dengan bulu putih. Dan sama sekali tidak mengenali anak anda lagi. Aku bukan ibumu. Tapi Briar yakin ini ibunya. Jadi dia tidak terlalu peduli. Ikuti saja dia seperti ekor. Ibu terlalu baik. Dan Bramble tidak percaya bahwa beruang putih itu adalah ibunya. Jika anda seorang ibu, mengapa anda tidak menerima anak anda? Dan dari mana bulu putih ini berasal? Juga, mengapa tidak kembali dan menemukan kedua sepupu itu? Apakah anda tahu bahwa... Bagaimana kita hidup? Teringat saat masih kecil, Bramble melihat ibunya berjalan lurus ke arah api tanpa menoleh ke belakang. Tidak peduli berapa banyak dia berteriak, ibunya tidak akan berbalik. Hal-hal ini Bramble tidak pernah memberitahu Briar. Karena dia tidak ingin adik laki-lakinya mengira mereka ditelantarkan oleh ibunya. Namun tahun yang ditinggalkan induk beruang itu adalah penderitaannya sendiri. Tahun-tahun terakhir tidak bisa bersamamu. Ini penyesalan terbesar seorang ibu. Saya harap anda akan memaafkan saya, ibu yang tidak sah ini. Namun rahasia dari semua itu tersembunyi di dalam batu yang berkilauan ini. Saya mempelajarinya selama bertahun-tahun. Melarikan diri. Ternyata semua rahasia ada di sini. Aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko. Mama, jangan ke sini. Kembalikan ibu kami. Ini adalah film terbaik tahun ini. Sungguh emosional. Tidak menyangka ini menjadi tahun ke-10 Buni Beer bersama kami. Buni Beer lambat laun menjadi makanan spiritual yang sangat diperlukan bagi anak-anak. Saksikan tumbuh kembang dua bersaudara beruang dan fik. Kami menyaksikan perombakan Buni Beer. Crafting makin canggih. Penonton makin ramai.